Intro Kenapa gak usah diangket? Ya gapapa, gue tiba-tiba bad mood aja Hubungannya bad moodnya lo sama Aldino apa, Rifki? Lo gak usah tau, oke? Ayo pulang Ih, kok ngambek ya? Udah ayo pulang Lo ngambek ya? Engga, gue gak ngambek Ngambek kan? Lo mau pulang gak? Atau lo mau pulang sendirian? Lo ajaib banget sih Tadi lo maksa gue duduk disini terus sekarang lo maksa gue pulang ngomongnya yang mana? Iya, gue mau pulang Jangan pelan-pelan, pilih salah satu Gue mau pulang sekarang, oke? Pekerjaan sampingan lo tukang pijet ya? Weee, enak banget lo ngomongnya Itu gue komplimen lo tau gak? Eh tapi sorry, ini fakta ya Gue tuh terlahir ya bisa dibilang hampir sempurna Karena pertama gue ganteng dari lahir Terus gue punya banyak bakat Gue serba bisa Gue banyak prestasi Gue cuma mau ngasih tau aja sama lo Lalo gak akan rugi kalo jadi pacar gue Terpesona dia Iya bener terpesona Iya Enggak gue bingung aja kenapa gue baru sih ketemu cowok songong kayak lo ya Ini nih Aduh Itu tandanya berarti semesta itu mendukung kita menjadi sepasang kekasih Karena ya tiap kesempatan kita selalu dipertemukan kan? Tapi lo tenang aja Karena apa? Karena gue akan ngebuat hidup lo lebih berwarna gak kaku kayak sekarang Kayak kan ibu kering Loh halu ya Oke By the way back to pertanyaan Pertanyaan gue sebelumnya Lo kenapa kipo banget? Yang nelpon nyokap gue siapa? Shhh Shhh Chhhh Tepuk Terima kasih telah menonton Tadi Mila gak ngangkat telepon aku ya Padahal kan aku perlu penjelasan Kenapa dia tadi gak jadi datang Apa Mila ada masalah di rumahnya Sampai dia gak jadi datang Aku harus tahu soal ini Tapi aku harus hati-hati Karena tadi El anaknya sepertinya gak suka menerima telepon dari aku Gini ya Gue tuh mau kasih saran sama lo Oke Apa gak sebaiknya lo cari tahu dulu Yang lagi deket sama nyokap lo ini Yang namanya Om Roy itu Itu beneran kliennya nyokap lo Atau cuma temen biasa nyokap lo Gitu loh Daripada lo curiga-curigaan Untung ben banget ide lo satu jalur ya Biasanya setengah sendok Ini dia nih Ini dia Apa ini dia ini dia Kalau lo udah bisa lihat kebaikan gue Berarti lo udah sayang sama gue Mendingan lo berobot deh Mau gue anterin iya Hehehehehe Lo udah perlu ketawa-ketawa Mending ini deh Kita ngomongin tentang dance kita aja gimana Soalnya gue udah punya lagu buat kita berdua Ngedance? Yah Eh Lo gak usah bahas dance ya Kaki lo aja baru sembuh Masih sakit kan? Hah? Lo gak mau makin parah kan kaki lo Eh Gak usah ngeles tentang kaki gue Besok juga sembuh Enggak Gue gak bisa Ki Gue udah bilang gue bakal ngajarin lo Dari lo gak bisa sampe lo bisa Menurut lo gue bisa Dance sebelumnya Gak bisa Cuman gue yang mau belajar Gue yang mau berusaha Gak kayak lo pemales tau gak? Iya tapi satu-satunya yang gak gue bisa adalah Ngedance Ya makanya gue bilang gue ajarin sampe lo bisa Rifki Iya Ngedance tuh kelemahan gue Udah Gue gak bisa Gue gak peduli Gue bakal ajarin lo titik Lo mah Males Motor Terus-terus Bolos Terus-terusan Eh Gue heran deh Gue kena habis jadi ketosis Lo nyogok ya Pake permen Gue yakin lo pasti nyogok pake permen Hah? Apa lo bilang nyogok? Iya nyogok Wah bener-bener nih Ah Ki Kaki gue sakit Kaki gue sakit Abis lo berani banget gue jeburin ya Jangan Jangan dok Rifki Gue teriak nih Ah Ada nilf Eh gak usah diangkat Gak usah Kenapa Michelle gak angkat teleponnya ya? Padahal gue pengen nanya Apa Michelle jadi ke rumah Rifki? Beneran gak diangkat Semoga aja Michelle gak kenapa-napa Setelah ketemuan sama Rifki Tiga minggu lagi gue ulang tahun Gue berharap sebelum itu Gue bisa jagian sama Michelle Kenapa? Karena gue yakin Cuma gue yang pantas jadi pacarnya Michelle Dan kalo gue berhasil jadi pacarnya Michelle Itu artinya Rifki berhasil gue kalahin Karena gue tau Dia juga lagi PDKT sama Michelle Kenapa gak usah diangkat? Ya gak apa-apa Gue tiba-tiba bad mood aja Hubungannya bad moodnya lo sama Aldino apa Rifki? Lo gak usah tau Oke Ayo pulang Eh Gue ngambek ya Udah ayo pulang Lo ngambek ya Enggak gue gak ngambek Enggak gue gak ngambek Ngambek kan Lo mau pulang gak? Atau lo mau pulang sendirian? Lo ajaib banget sih Karena lo maksa gue duduk disini Terus sekarang lo maksa gue pulang Mau yang mana? Iya gue mau pulang Jangan pelan-pelan Pilih salah satu Gue mau pulang sekarang Oke Jadi lo mau pulang bareng gue Atau lo mau pulang sendirian? Lo pulang gara-gara lo bete ya Serah lo Kan ya bo kering Hebat lo Udah ayo cepetan naik Ya lah Eh bentar bentar Gak apa-apa Ansi udah tau kaki gue sakit Kayak gitu coba Yaudah ayo Bentar gue bisa nguter soalnya Ah Makanya mijit yang bener dong Biar gak cuma sepersen Hah Apa lo bilang mijit yang bener? Ah sabar Sabar ini ngeladenin kan ibu kering Tahan Wah Ah Sampe Bentar tahan gue turun duluan Yuk 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 Makasih ya udah ngantar pulang Sama-sama tante lagi pulang Saya juga udah janji sama tante Kalau saya akan menjaga Michelle selalu Dan kalo laki-laki sejati itu kan Harus bisa tepatin janjinya tante Bener gak? Capek ngomong sama lo Banggain aja diri lo terus Eh ini salahnya Kalo bukan diri kita sendiri Mau siapa yang banggain diri kita Siapa? Hmm Siapa? Tetangga Enggak kan? Mending pulang deh Bikin pintar enggak darat tinggi ya Darat tinggi Iya itu darat tinggi Gapapalah sekali-sekali Sekali-sekali Berkali-kali bu Yaudah iya gue pulang Tapi kalo kangen telpon aja ya Tante pamit ya Iya Hati-hati ya Iya tante Sopan banget lo tumpen Emang sopan anaknya Cepet sembuh Ya makasih Udah datang dah Iya Pulang-pulang Lama banget kayaknya mau balik Bangen ya Yaudah Udah Udah lu masuk Aduh kamu tuh kenapa sih kakinya sampai kayak gini Bu maafin Elle ya Seharusnya Elle bisa jaga perasaan ibu gak kayak gitu Kayak tadi Gak apa-apa Elle Ibu tau kok Kamu itu ngelakuin ini karena kamu sayang sama ibu Ibu juga sayang kok sama kamu Kalo cuman pengen ibu bahagia gak mau disaketin lagi Tapi mungkin cara Elle salah Ibu sangat bahagia Karena ibu memiliki kamu Ya udah kita masuk Ibu bikinin teh hangat buat kamu Sama Mi Pastinya Nanti pijetin Nanti pijetin Nanti pijetin Tumpah Tumpah Neat Gak Kakaget